Halo guys, kembali lagi di Animeku OP Nah, kali ini AOP akan berbagi lagi informasi seputar lawan boss ya, tutorialnya lawan boss Yang mana kali ini kita akan lawan boss level 3 Mungkin ada yang bertanya, Bang, gearnya kayak mana? Hero-nya apa aja? Dan apa aja skill yang harus dibutuhkan? Oke, langsung aja kalian simak ya guys ya, gak usah berbahasa-bahasi lagi Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Kita lihat bossnya itu elemen merah Yang pasti kita bawa juga minimal ada elemen birunya ya cuy ya Untuk meng-counter elemen musuh Oke, langsung aja kita mainkan, kita siapkan Ini kita langsung ke yang level 3-nya Dengan power 260 ya, kita coba Yang aku pakai adalah si Noel, Lotus, Jelius, dan Nobara guys Langsung aja kita mainkan Untuk gameplay-nya, semoga aja kita bisa menang guys Oke, dia pasti nyerang si Noel kita guys Oke, langsung aja kita ultikan Pakai si, siapa namanya ya? Lotus Terus kita kasih skill 2 Biar buff-nya itu, buff immune-nya itu hilang ya guys ya Biar dia tidak bisa mendapatkan mobility tambahan cuy Dan langsung kita kasih skill 2 Oke Selanjutnya kita jalankan lagi untuk si Lotus-nya ya Nah, disini kalian bisa lihat Musuhnya itu kurang speed-nya ya Kali 3 Nah, kamu bisa lihat disini pasifnya Langsung kita ultikan saja dia Dan ini juga kita ultikan ya Nah, disini kita menang speed dan menang mobility Musuhnya terkena imun ya Blok imun sama si Nobara Itu kegunaan Nobara guys Oke, langsung aja kita kasih si Jelius Untuk hasilnya Kita kasih lagi basic Jalan lagi si Nobaranya otomatis kita kasih Nah, ini dia yang paling penting banget Ngeredas M-Attack ya M-Attack musuhnya Sebesar 35% guys Oke, langsung aja kita ambil Dapat dia disini Kita kasih lagi basic Kayak gitu aja terus cuy Kayak gitu-gitu aja terus dia jalannya Oke Disini kita langsung kasih skill 2 Nobara-nya kita kasih ini Skill Nah, dia nge-block Ke-block ya Buff imunnya ke-block Kita kasih lagi Noel ini langsung kita ultikan Jalan lagi Kita ultikan lagi Kita jalan terus jadinya Kita kasih basic lagi Ini kita kasih basic lagi Redas mobility ya Noel kita mati Tapi gak masalah Disini kita masih bisa jalan Kita jalankan aja lagi Kita jalankan lagi Nah, disini kita ultikan langsung Oke Disini kita ultikan langsung Julius kita belum mati Ya, bersyukur banget Julius kita belum mati Tapi ini pasti 100% menang cuy Cara kayak gini Kita pasti 100% menang ya Kalian ikuti aja Kalian ikuti aja caraku Seperti ini Demek Powernya 175 Bisa ya ngelawannya 170 bisa ngelawannya Asal kamu bener-bener Ikuti caraku cuy Kemungkinan besar Pasti menang Oke Nah, kalian bisa lihat sendiri Saya belum mati jeliusnya ya Masih ada nyawa 1 cuy Jeliusnya masih ada nyawa 1 Jadi kalau kalian jeliusnya masih Masih B0 Jangan Jangan putus asa guys Bisa, bisa Bisa ya Oke, ini dia Kita menang ya Imbalannya 30 Dan dapat poin 1600 guys Kayak gitu Sehingga bisa lagi ya Nah, kayak gitu guys Nah, untuk intinya Untuk inti dari gameplay ini cuy Kamu harus pakai yang pertama cuy Yang pertama sekali ya Itu adalah speed Untuk apa speed? Speednya itu untuk si Nobara Untuk si Nobara Kenapa si Nobaranya Wajib aku kasih speed? Ya, mana nih bentar Kenapa si Nobaranya Wajib aku kasih speed? Agar dia jalan duluan Dibanding si jelius Karena Karena Nobara kita kan Masih level 80 Jelius kita level 100 Otomatis Jelius kita lebih tinggi speednya kan Maka dari itu Si Jeliusnya gak usah Kita kasih speed Dan Nobara kita kasih full speed Ya guys ya Si Nobaranya Oke, selanjutnya Jelius sama Noel Kenapa si Jelius Tidak di kill duluan Tidak di damage duluan Sama monster Malahan si Noel yang di damage duluan ya Itu karena Sengaja saya turunkan Untuk gear Jelius Agar attack sama M attacknya itu Tidak terlalu gede Tidak terlalu gede ya Kalau dia terlalu gede Otomatis dia bisa Dilawan duluan Dilawan sama monster ya Dilawan monster duluan Maka dari itu Maka dari itu Sengaja Membuat si Noel itu M attacknya itu Gede banget ya guys ya Gede banget Sebesar 17 ribu ya Gak terlalu gede sih Maksudnya gede lah gitu ya guys ya 17 ribu Jadi Lebih gede dari Jelius Maksudnya Kayak gitu guys Nah Maka dari itu Bossnya akan Ngekill si Noel duluan Gitu Dibanding si Jelius Oke Itulah intinya cuy ya Kalau untuk lotusnya bebas Untuk lotusnya kalian bebas Kasih aja lotusnya itu Set def ya Set def Yang penting lotusnya Jalan duluan Dibanding si Jelius Jelius itu Jalan ketiga Kalau bisa Jalan kedua boleh lah Tapi kalau bisa sih Jalan ketiga Jelius ya Nah Kayak gitu guys ya Untuk lawan si Monster Gimana menurut kamu guys Apakah menarik Komen di bawah Dan terima kasih semuanya Sudah hadir Sampai jumpa Di konten selanjutnya Bye bye